Hai, selamat pagi. Narasi Pagi kembali hadir dengan sejumlah berita terkini bersama Kudebra Mulya. Pertama, ada konfirmasi Sri Mulyani terkait pajak 5% bagi pegawai berkaju 5 juta serta kunjungan hakim ke kediaman Verdi Sambo. Selain itu juga, ada ekspresiden aksi cepat tanggap yang minta dibebaskan serta kunjungan Wapres Maruf Amin ke Cianjur. Dan dari mancanegara, ada Amerika Serikat yang izinkan penjualan pil aborsi. Berikut informasi selengkapnya. Baru-baru ini netizen ramai protes terkait pajak bagi pegawai berkaju 5 juta sebesar 5%. Atas hal ini pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara. Beberapa hari belakangan, warga net heboh dengan isu penerapan ketentuan baru terkait pajak penghasilan terhadap orang pribadi atau karyawan yang mulai berlaku 1 Januari 2023. Mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan yang ditekan Presiden Joko Widodo 20 Desember 2022 lalu. Dalam PP itu, warga net memaknai bahwa karyawan berkaju 5 juta rupiah per bulan harus membayar PPH sebesar 5%. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa tidak ada perubahan pengenaan pajak bagi pegawai berkaju 5 juta rupiah sesuai PP No. 55 Tahun 2022. Sri Mulyani pun bikin contoh. Bila kamu hidup sendiri dan tak punya tanggungan, bergaji 5 juta rupiah pajak yang dibayarkan sebesar 300 ribu rupiah per tahun atau 25 ribu rupiah per bulan. Artinya, pajaknya hanya 0,5% per bulan, bukan 5% seperti yang ramai diperbincangkan. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak juga sempat bikin simulasi perhitungan PPH. Cara menghitungnya, gaji setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak yakni sebesar 54 juta. Dapat dari mana 54 juta? Jadi, PTKP Indonesia saat ini adalah 4,5 juta per bulan, dikalikan 12 bulan atau setahun jadi 54 juta rupiah. Lanjut, semisal gajimu 5 juta sebulan, artinya total gajimu setahun adalah 60 juta rupiah. Tinggal dikurangi aja. 60 juta dengan PTKP sebesar 54 juta tadi. Dapatlah angka 6 juta. Angka ini merupakan penghasilan yang dikenai PPH. Dari sana langsung saja, 6 juta dikali 5 persen. Dapatlah angka 300 ribu rupiah, yakni PPH yang harus kamu bayarkan per tahun. Aturan baru soal PPH tertuang di Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Aturan ini lalu diperjelas lewat PP No. 55 Tahun 2022. Ada sejumlah perubahan dalam regulasi pajak, yakni skema layering penghasilan kena pajak yang berbeda dibandingkan dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPH. Pemerintah menambah jadi 5 layer, dari sebelumnya 4 layer. Lalu menaikkan batas atas PKP yang semula hanya 50 juta per tahun, kini sampai 60 juta per tahun di layer pertama. Katanya Sri Mulyani, ini demi memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dimana masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat lebih terlindungi, karena beban pajaknya yang turun. Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkap bahwa pajak bagi orang kaya naik. Kini, orang dengan penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun dikenai tarif PPH sebesar 35%. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dimana PPH hanya 30% bagi yang berpenghasilan di atas 500 juta per bulan atau 6 miliar rupiah setahun. Nah, buat kamu yang kemarin waswa, sekarang udah klirkan ya. Jangan panik gara-gara salah paham ya. Majelis Hakim yang mengadili kasus pembunuhan Brigadir Yesua mendatangi rumah Ferdi Sambo pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin. Tidak dikirimkan oleh penasihat hukum terdakwa, jadi kita hanya intern dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan para penasihat hukum di sini. Baik, sidang saya buka. Pengecekan di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Kalibata, Jakarta Selatan dilakukan sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Selain Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, hadir juga kelima kuasa hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum. Namun, para terdakwa tak dihadirkan. Humas PN Jakarta Selatan menyebut kegiatan itu untuk menambah pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan. Atas hal ini, Kapolsek Pancoran, Kompol Panci Alicandra menyebut pihaknya menyiapkan 130 personel buat mengamankan proses tersebut. Tak diketahui apa saja yang dilihat di rumah itu. Sebab kegiatan yang disebut sebagai sidang setempat itu digelar tertutup. Namun, kemungkinan rombongan itu melihat kondisi lantai 2 dan 3. Sebab dalam dakwaan disebut ada aksi perencanaan di rumah tersebut. Peninjauan rumah Saguling berlangsung kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan ke rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Di sana, Hakim langsung mengecek CCTV yang merekam momen Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo tiba pada 8 Juli 2022 lalu. Setelahnya, Majelis Hakim dan JPU dan para kuasa hukum terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat isinya. Terpantau, Wahyu mengecek lokasi jenasa Brigadir Yosua ditemukan tergeletak bersimbah darah atau lebih tepatnya berada di samping tangga. Hakim dan rombongan itu juga naik ke lantai 2 rumah itu. Setelah mengecek sejumlah ruangan, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kemudian bilang tak ada diskusi atau pembuktian apapun dalam pengecekan ini. Ia kemudian menutup persidangan dan menyatakan hasil pengecekan bisa dibahas dalam sidang selanjutnya. Sebelumnya, pengecekan itu dilakukan atas permintaan penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati lewat surat permohonan yang diterima oleh Majelis Hakim pada 16 Desember 2022 lalu. Itu dilakukan untuk membuktikan Putri Candrawati tak melihat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Usai pengecekan, kuasa hukum Sambo dan Pece berharap Hakim dapat memutuskan perkara kliennya sesuai fakta. Kami minta atau kami harapkan Majelis dapat mempunyai pandangan atau setelah melihat langsung kondisi pada saat kejadian pada tanggal 8 itu. Artinya, di mana posisi Ibu Putri dari jernasa itu yang sesuai dengan keterangan Ibu Putri, dia tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian itu karena posisi tempat tidur itu terhalang oleh pintu-pintu kamar dan pada saat itu kamar terhutur. Dalam kesempatan itu juga, Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Candrawati bilang, pemeriksaan itu bukan semata-mata untuk kepentingan kliennya, tapi guna membuat terang perkara ini. Kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan kami penasihat hukum Pak Febri Sambu atau Bu Putri, tapi seperti yang kita lihat di sini seluruh penasihat hukum untuk terdakwa lain juga hadir dan selain Majelis Hakim dan Jaksa tentu saja. Sehingga harapannya ini bisa membuat terang perkara secara keseluruhan. Namun, kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi menekankan, sangat tidak mungkin salah satu terdakwa tak melihat proses penembakan Brigadir Yosua. Majelis Hakim udah sampai datang ke TKP nih. Semoga dari kunjungan itu ada temuan-temuan yang bisa membawa terang dalam kasus ini. Terdakwa kasus penggelapan dana donasi aksi cepat tanggap Ahyudin minta dibebaskan. Waduh, kenapa tuh? Permohonan itu disampaikan kuasa hukumnya. Irfan Junaidi saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang di Pengadilan Jakarta Selatan. Pada selasa 3 Januari 2023. Ahyudin, ekspresiden ACT, melalui kuasa hukumnya Irfan, memohon majelis Hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan keluar dari rumah tahanan Bares Krimpolri. Selain itu, Irfan juga meminta Hakim memulihkan hak Ahyudin dalam kedudukan, harkat, dan martabat. Dalihnya karena terdakwa punya 14 anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang dari seorang bapak. Alasan biaya pendidikan dan kesehatan anak juga diajukan Ahyudin. Irfan juga menyampaikan pertimbangan lainnya, yakni Ahyudin bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan dan belum pernah dihukum semasa hidupnya. Ahyudin juga disebut punya riwayat penyakit jantung dan telah dua kali dioperasi. Selain itu, Irfan bilang, Ahyudin telah memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat selama 17 tahun memimpin Yayasan ACT. Selain Ahyudin, kuasa hukum petinggi ACT lainnya, yakni Presiden ACT periode 2019-2022, Ibnu Hajar, dan Senior Vice Presiden ACT, Hariana Hermain juga minta dibebaskan dari perkara ini. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ahyudin, Ibnu Hajar, dan Hariana Hermain dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Ketiga mantan petinggi Yayasan itu didakwa melakukan penyelewengan dana hibah dari perusahaan Boeing untuk ahli waris korban Lion Air JT 610 sebesar Rp117,98 miliar. Atas perbuatannya, mereka disangkakan pasal 374 KUHP jumto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun. Hmm, gimana ya? Di satu sisi, ini merupakan hak terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan. Tapi, di sisi lain, ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi, kita tunggu keputusan hakim aja deh ya. Usai gempa mengguncang Cianjur November lalu, sejumlah pejabat mendatangi lokasi untuk memberikan bantuan. Terbaru, ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setelah satu bulan lebih gempa terjadi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau langsung kondisi di Cianjur pada 4 Januari 2023 kemarin. Dalam kunjungannya, ia datang bersama dengan istrinya, Wuri Estu Handayani, didampingi dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum. Selain itu, Ma'ruf Amin juga turut ditemani Bupati Cianjur Herman Suherman, Mensos Tri Risma Harini, dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Ada tiga lokasi yang didatangi Ma'ruf Amin. Pertama, Pesantren Albaja Cianjur. Di sana, Wapres berkomunikasi dengan para santri, sekaligus memberi bantuan Basnas untuk renovasi bangunan ponpes yang rusak akibat gempa. Lokasi kedua adalah Kampung Gunung Lanjung, Desa Cijedil, Kecamatan Cugonang. Di sana, Wapres meninjau sekaligus memberi santunan secara simbolis kepada ahli waris korban meninggal dunia sebanyak 480 kepala keluarga. Totalnya senilai 6,75 miliar rupiah. Setelahnya, Wapres berlanjut ke tempat relokasi di Desa Sirnagali, Jalan Raya Cibuber, Kecamatan Cilak. Ma'aruf Amin bilang kedatangannya untuk memastikan penanganan pasca gempa sudah sesuai atau belum dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ia pun menyebut, warga yang rumahnya rusak ringan, sedang dan berat bakal mendapat bantuan. Selama kunjungan, Wapres menerima sejumlah keluhan dari para pengungsi. Saat berada di Desa Cijedil, sejumlah warga mengeluh bahwa belum mendapat bantuan sama sekali dan minta agar dipercepat. Secara umum, kondisi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, tetapi masih ada kekurangan bantuan logistik. Kondisi masyarakat terdampak gempa di Cijedil, saat ini 70% tinggal di tenda pengungsian dan 30% sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, warga yang rumahnya tidak memungkinkan untuk dibangun hunian lagi akan direlokasi ke tempat yang sudah disediakan, yakni di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, dan Desa Mande, Kecamatan Mande. Untuk lahan di Desa Sirnagali, kini sedang dikerjakan sebanyak 200 unit rumah. Sedangkan, seluruhnya ada seribuan kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi. Menutup rangkaian kunjungan kerjanya, Wapres bersama istri sehingga sejenak di Istana Kepresidenan Cipana sebelum kembali ke Jakarta. Udah mau dua bulan, tapi kayaknya masih ada warga yang kesusahan. Semoga situasinya bisa lakas membaik dan kembali normal ya. Badan Pengawas Makanan dan Obat AS mengizinkan penjualan pil aborsi di apotek. Food and Drug Administration, FDA, atau Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat, mengizinkan pil aborsi untuk dijual secara bebas di apotek. Dalam pengumumannya, pada 3 Januari 2023 lalu, apotek di AS nantinya bisa mengajukan sertifikasi untuk menjual pil aborsi ke satu dari dua perusahaan pembuat pil. Dua perusahaan produsen pil aborsi yang telah disetujui FDA, yakni Denko Laboratories dan Genbiopro. Bila diizinkan, apotek dapat menjual pil aborsi kepada pasien yang sudah mempunyai resep resmi. Putusan FDA adalah penerapan dari perubahan kebijakan yang sebelumnya sudah dibuat pada Desember 2021 silam. Saat itu, mereka mengumumkan akan melonggarkan strategi mitigasi dan evaluasi atau REMS pada pil aborsi. Selain di apotek, pil aborsi juga bisa didapatkan lewat POS, jadi nggak kewajib tebus obat secara langsung. Ini artinya, para wanita bisa mendapat resep lewat konsultasi virtual, lalu menerima pil aborsi tanpa keapotek. Sekedar informasi, salah satu obatnya adalah Mifeprex. Mifeprex adalah nama dari obat aborsi Mifeprestan yang diproduksi Gen Biopro. Ia bisa mengendalikan keguguran kandungan, termasuk menginduksi aborsi sampai usianya 10 minggu kehamilan. Menanggapi legalisasi pil aborsi, para aktivis pro-aborsi atau pro-choice mendukungnya. Pil yang diperbolehkan diketahui punya rekam jejak yang aman dan efektif tanpa risiko overdosis atau kecanduan. Sedangkan, dari kelompok anti-aborsi atau pro-life bilang, langkah FDA membahayakan keselamatan wanita dan nyawa anak yang belum lahir. Kebijakan FDA ini diambil saat belasan negara bagian melarang praktik aborsi. Kebijakan ini juga terbit usai Mahkamah Agung membatalkan hak konstitusional untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi 24 Juni 2022 lalu. Putusan itu pun sempat ditolak para pihak pro-aborsi. Sebab, perlindungan atas hak aborsi sebelumnya sudah berlaku sejak hampir 50 tahun, sejak 1973. Setelahnya, larangan aborsi mulai muncul sampai membuat para wanita harus pergi ke negara bagian lain untuk mendapat obat aborsi. Urusan aborsi pasti selalu picu pro dan kontra ya, tapi kalau kamu setuju gak dengan pelegalan obat aborsi ini? Itu tadi 5 sarapan informasi bareng Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat dan sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.